Intro Masih bersama kami Pemirsa Di Dialog Interaktif bersama KPP Pratama Purwokerto Dan masih bersama dengan Bapak Raden dan juga Bapak Agus Kita masih berbicara dan masih membahas Mengenai program pengungkapan sukarela Yang diadakan oleh Direkturat Jenderal Pajak Begitu ya Pak ya Nah tadi kan kita sudah membahas mengenai latar belakang Apa sih yang membuat wajib pajak ini merasa untung Ketika mengikuti program pengungkapan sukarela Atas harta-hartanya dan juga atas aset-asetnya Begitu ya Pak ya Nah ini sebetulnya bagaimana sih skema atau pengawasan Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Direkturat Jenderal Pajak Terhadap wajib pajak Sehingga mereka merasa menguntungkan ketika mereka wajib pajak ini Mengungkapkan harta-hartanya seperti itu Pak Ya prinsip perpajakan di Indonesia itu sesuai ketentuan undang-undang Menganut prinsip yang namanya self-assessment system Jadi sistem di mana wajib pajak itu diberikan kepercayaan Untuk menghitung sendiri berapa penghasilannya Berapa pajak terhutangnya Kemudian menyetor sendiri dan melaporkannya Melalui sarana yang namanya Surat Pemberitahuan Tahunan SPT Tahunan Pajak Penghasilannya Nah sepanjang dalam periode penetapan pajak itu Tidak ditemukan data pembanding Jadi kalau daluarsa penetapan dan penagihan pajak itu 5 tahun Mbak Jadi sepanjang periode 5 tahun itu Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilannya Dilaporkan oleh wajib pajak Tidak ditemukan data pembanding Itu sesuai ketentuan dianggap bahwa Yang dilaporkan itu dianggap benar Ternyata dalam periode itu diketahui Banyak nih data-data masuk ke sistem administrasi Direktur General Pajak Di cross-check atau dibandingkan dengan laporan wajib pajak Di SPT Tahunan yang menyangkut penghasilan, harta, kewajiban atau hutang Itu ternyata masih ada data yang belum dilaporkan oleh wajib pajak Berarti secara data itu perlu diklarifikasi ke wajib pajak Maka nanti dari kantor pajak itu dikirimkanlah surat himbawan Untuk klarifikasi datanya Jadi kalau mau disimpulkan Pengenaan atau pemungkutan pajak itu berdasarkan data Tidak dilakukan secara senang-enang ya Atau menjalimi wajib pajak dalam hal ini Oleh karena itu Wajib pajak sepanjang belum dilakukan pemeriksaan Dia masih punya hak Untuk mengklarifikasi dan membenarkan datanya Membetulkan laporan surat pemberitahuan pajak penghasilannya SPT PPH-nya Program pengungkapan sukarela ini juga salah satu bentuk hak wajib pajak yang diberikan oleh negara Untuk mengungkapkan yang apabila memang masih ada pemenuhan kewajiban perpajakan Yang belum dilaporkan secara data Silahkan ungkapkan Nah untuk teknisnya nih Pak Agus akan menjelaskan lebih detail Silahkan Pak Agus Jadi untuk program PPS itu sendiri Teknisnya yaitu Mungkin kembali kayak awal ya Bahwa data itu wajib pajak mengikuti PPS Tidak harus karena menerima hibuan ya Wajib pajak yang merasa bahwa Pemenuhan kebutuhan perpajakannya memang masih ada yang belum dilakukan Walaupun tidak dapat surat dari kita Kita sarankan lah ini untuk mengikuti program PPS Karena kan publikasi kita juga sudah cukup masif lah Nah sementara untuk WP-WP yang memang mendapatkan surat timbulan dari kita Itu kan kita berapa ribu ya kemarin juga Terbanyak juga itu datanya juga sumbernya banyak Ada sumber data tentang Sampai triliunan Iya triliunan juga 1, sekian triliun Terdiri dari Ada harta bergerak Ada rekening Kemudian ada juga data tentang kepemilikan saham dari KSI Ada juga data-data tentang utang ya Utang-utang kredit dari sistem laporan informasi keuangan Yang diberikan oleh OJK ya Melalui lembaga keuangan melalui OJK ke DGP Pusat baru diturunkan ke kita nantinya Nah atas data-data yang sudah kita kirimkan itu Wajib pajak dipersilahkan Kalau memang boleh menghitung sendiri Artinya dia dari data itu dihitung sendiri Atau kalau misalnya belum ada data detailnya Bisa minta ke kita Menghubungi AR yang di surat itu Hubungi AR Pak tolong ini data-data saya apa saja Itu bisa Kita juga ada data ini Datanya ini, ini, ini Dan WP pun bisa menghitung sendiri lagi di rumah Artinya dicek dulu tuh Datanya tidak langsung mungkin dilangsing di PPS Tapi dicek Oh yang ini mungkin sudah tidak ada di tahun 2020 Yang ini sudah tidak ada, ini sudah tutup Yes, monggo di Kualifikasi Kualifikasi sendiri Setelah yakin Misalnya tadi masih ada yang memang belum itu Dipersilakan untuk mengikuti PPS Dengan cara mengisi melalui aplikasi DGP online Oke Jadi berbeda dengan TA yang wajib pajaknya waktu itu datang ke kantor pajak Bundung-bundung karena laporannya manual Untuk PPS ini laporan dibuat secara online Oke Wajib pajak langsung masuk ke akunnya dia Kalau dia masuk ke SPT tahunan kan ada akun DGP online Masuk ke PPS nanti ada form e-form Download e-formnya, isi harta-hartanya Di situ sudah clear semua, Pak Dari mulai perhitungan tarifnya Kemudian kalau misalnya ada harta yang berupa falas Itu pun kursinya sudah Secara otomatik Begitu mengisi Asal mini pas ya Dolar Singapura, Dolar Amerika Jumlah sekian keluar rupiahnya Sudah terkonversi ya, Pak ya Sudah terkonversi Kemudian hutang pun seperti itu Hutangnya itu sejumlah Kalau untuk yang program PPS ke PPS ini Yang kebijakan dua adalah jumlah hutang atas proline aktif Sejumlah pokoknya saja Yang masih tersisa di 31 Desember 2020 Sementara kalau untuk TA Kalau hutang kan ada batasannya ya 75% untuk badan 50% untuk OP Mudah, Pak Serang Jadi wajib pajak itu Kita kirimi data Silahkan melakukan Mengakses sendiri data kita Kalau kurang jelas Datang ke KPP Hubungi AR-nya Kemudian setelah yakin Clear itu ya Isi lewat DGP online Dari mulai nanti Muncul berapa yang harus dibayar Sampai dengan pembuatan Billingnya pun lewat aplikasi itu Supaya tidak salah Billingnya Langsung naik begitu ketemu Jumlah yang harus dibayar sekian Langsung aja bikin Bikin billing dari aplikasi itu Oke Habis itu udah yakin Gak usah hubungi KPP Juga gak apa-apa Oke berarti semua bisa langsung Dengan adanya kemajuan teknologi Pastinya ya Pak Tadi yang sempat Bapak Raden juga Ungkap di awal Dengan adanya Kemajuan informasi Dan juga Kemajuan teknologi Yang akhirnya semua data terhimpun Sebagai pengawasan itu ya Pak Dari Direktur Jenderal Pajak Kemudian sampai Bagaimana cara mengungkapkannya Itu juga secara online Dan bisa langsung dirasakan Kemudahannya oleh Wajib pajak-wajib pajak Di seluruh Indonesia ya Pak ya Dan kami akan Kembali di segmen terakhir Tetap bersama kami Pemirsa Di Dialog Interaktif Bersama KPP Pratama Purwokerto